Intro Bebuhan petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin mendapatkan santunan jaminan kecelakaan kerja atau JKK yang merupakan hasil kerjasama pemerintah kota Banjarmasin dengan BPJS Ketenaga Kerjaan dalam penanganan bila terjadi kecelakaan kerja hingga meninggal dunia wayang melaksanakan tugas Bantuan pun diserahkan di Lobby Balai Kota Banjarmasin Jalan RE Marta Dinata Banjarmasin Tengah Baisukan Rabu 12 April 2023 Bebuhan petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin mendapatkan santunan jaminan kecelakaan kerja atau JKK yang merupakan hasil kerjasama pemerintah kota Banjarmasin dengan BPJS Ketenaga Kerjaan Dalam penanganan wayang terjadi kecelakaan kerja hingga meninggal dunia wayang melaksanakan tugas di lapangan Bantuan diserahkan di Lobby Balai Kota Banjarmasin Jalan RE Marta Dinata Banjarmasin Tengah Baisukan Rabu 12 April 2023 Wali Kota Banjarmasin Ibnusina dalam sambutannya memadahkan santunan ini sangatlah bermanfaat bagi mereka yang mengalami kecelakaan wayang menjelaskan tugas di lapangan Sedangkan bantuan yang diberikan berupa duit tunai Senilai Rp108.400.000 Wan biaya siswa sekolah anak dari TK sampai peguruan tinggi untuk dua orang anak korban Menurut Ibnusina, bantuan diberikan pula kepada petugas Dinas Perhubungan Banjarmasin yang masing-masing mendapatkan duit tunai sebesar Rp81,48.000 bagi yang mengalami kecelakaan kerja wayang menjelaskan tugas di lapangan Pemerintah Kota Ujar Ibnusina terus berkomitmen untuk memberikan perhatian kepada pekerja rentan supaya dapat mengurangi beban biaya apabila terjadi kecelakaan kerja Ibnusina mengingatkan kepada seluruh pekerja rentan agar berhati-hati dalam bertugas karena musibah atau kecelakaan kerja bisa kapan saja terjadi Penyerahan beberapa bantuan dan juga ini dari BPJS Keterangan Kerjaan mudah-mudahan bisa mengurangi beban keluarga yang ketika musibah karena program ini diberikan kepada menerima manfaat dari program jaminan sosial Pemerintah Keterangan Kerjaan yang meninggal dunia mendapat santuran sebesar Rp42 juta untuk Ketua Ketua RT Alhamdulillah Ketua Ketua RT kita ini sudah jadi peserta BPJS Keterangan Kerjaan dan manfaat yang diperima ketika meninggal itu Rp42 juta paling tidak memperangkupan keluarga dan ahli waris Kemudian waktu kejadian petugas kebersihan kecelakaan tidak kita mengganti kecelakaannya dan lainnya meninggal dunia di depan RRB itu kepada ahli waris diberikan santunan sebesar Rp108 juta Dan kesempatan ini diserahkan pula bantuan paket sembako dari Bank Kassel kepada Pasukan Turbo, Wan Pasukan Aspal di Banjarmasin serta santunan jaminan kematian kepada Ketua RT RW Wan Satgas Kebersihan yang telah meninggal dunia masing-masing sebesar Rp42 juta